Masih di-mute kayaknya speakernya, Pak. Oh, ini Pak Wasirat bergubung. Oh, baru connecting audio. Halo, Pak. Halo, selamat sore, Pak Wasirat. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Semoga kabarnya baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah bergabung, sekitar 25 peserta, Pak. Melebihi rencana kita yang 20 peserta. Baik, Pak. Kalau begitu kita bisa mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore ini, Alhamdulillah sekali berbahagia. Kita bisa berjumpa di Bencang-Bencang HI, edisi kesekian. Saya lupa hitungannya sudah yang keberapa, tapi insya Allah sudah mulai semakin rutin setelah minggu lalu kita ada diskusi juga dengan teman dosen di Jerman. Kali ini kita kembali mendiskusikan isu-isu yang lebih nasional. Kebetulan kemarin, bukan kebetulan ya, memang kemarin kita baru saja meraihkan keberdekaan Indonesia, dan hari ini Alhamdulillah sekali kita kedatangan Pak Wasirat, selaku salah satu veteran. Dan mohon izin, Bapak, yang akunnya LVRI Kalbar, ini mungkin temannya Pak Wasirat ya? Betul. Nanti bisa kalau ingin ikut menyampaikan informasi, Pak, atau sharing-sharing bisa nanti Pak Wasirat juga. Siap, kita siap masuk. Terima kasih banyak Bapak-Bapak yang sudah mengabdi untuk negara selama sekian puluh tahun karirnya. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah kita sudah masuk usia yang ke-76. Tidak, Pak. Ada cucuknya juga. Baik, untuk tidak berlama-lama, Pak, pembicara pertama kita, sesuai dengan posternya, rencananya adalah Pak Wasirat, selaku pasukan perdamaian yang akan bertugas di Haiti dan juga Bangui periode 2013 dan 2014. Benar ya, Pak? Benar, tidak salah. Jika boleh, Pak Wasirat, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Pak, kepada teman-teman sekalian, serta di sini teman-teman mahasiswa. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Wasirat. Izin, Wasirat ingin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamat sore dan salam setera untuk kita semuanya. Karena masih bernuansa merdeka, izinkan kami untuk memberikan semangat. Merdeka! Merdeka, Pak. Terima kasih. Izin, kami ingin memberikan diri. Nama saya Wasirat. Tempat tanggal lahir, Kemanggung, Jawa Tengah, 25 Agustus 1964. Status keluarga, satu istri, dua anak. Kemudian background saya 83 sampai 98, 99 sebagai ABRI. Namun berubah lagi 99 sampai saat saya pernah menjadi TNI Angkatan Darat. Masa jenis saya di TNI, tugas saya dalam Purdaun 12 Tanjung Pura, dalam Kalbar. Tugas berbatasan Tekong, kemudian AMD waktu itu, sekarang jadi TMMD. Tahun 86 kita masuk daerah terpencil, itu di Lanjak, Buna Martinus, dan Badoo. Selanjutnya tugas luara provinsi, tahun 19, 1987-88. Kita tugas di Irian, Jaya, khususnya di Kabupaten Jayapura. Kemudian, masih tugas luar pulau, tahun 1993-94. Kami mendapat tugas di Timur Timur, yang saat ini Timur Siste sudah negara berdiri sendiri. Oke, begitulah perkenal kami. Kemudian, saya informasikan bahwa saya purna tugas, sudah berjalan lima tahun, dan sekarang mengabdinkan diri di Veteran. Mengapa saya jadi Veteran? Karena saya pernah mengikuti tugas Perdana WB. Jadi, otomatis sudah menjadi kantor Veteran. Sekarang aktif di kantor Veteran, Jalan Superkaf nomor 1C. Barangkali ada yang berkenan untuk cari informasi ke Veteranan, silakan hadir ke mendatangi kantor kami. Ini kan perkenalan kami. Selanjutnya akan menunggu apa yang perlu saya sampaikan kepada terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wasirat, atas perkembangan. Tadi justru ada beberapa hal yang juga menarik, ya Pak, pernah tugas di Urianjaya, pernah tugas di Timur Timur, ini kan dua daerah yang juga menarik, Pak, dan masih, kalau di KJNHI lumayan sering diberpincangkan, Pak, terkait separatisnya, dan juga di Timur Timur, pasti selalu dibahas soal referendumnya waktu itu, sehingga mereka melepaskan diri. Menarik. Cuman kita balik ke temanya, Pak, terkait pengalaman Bapak selama bertugas di Pasukan Perdamaian, Pak. Haiti dan Bangui, Pak. Kalau boleh tahu bagaimana ceritanya bisa Bapak bertugas di dua negara itu, Pak? Terima kasih. Akan saya sampaikan dari awal rekrutmen personil, yaitu mulai dengan dasar kebutuhan dari Mabus TNI yang dikelola oleh BMPP. Kemudian yang jelas, urut-urutannya kita seleksi kesehatan, kita harus sihat kesemani, karena standar sihat untuk pasukan di bawah panji pendira WP akan diperlukan dari pihak WP. tes kesehatan yang menurutkan tes kejasmani fisik, kemudian tes umum yang sangat menonjol yaitu tentang bahasa Inggris. Itu tidak masalah karena kita di sana akan menggunakan bahasa tubuh dan bahasa negara setempat. setelah tes dinyatakan lulus, kita mendapatkan panggilan untuk melaksanakan pendidikan kurang lebih 8-10 minggu, yaitu di Sentul Bogor, yaitu namanya PMPP, yaitu penyiapan komisi pasukan perdamaian. disitu sangat lengkap dan pas daerah itu untuk latihkan para militer yang akan tugas di luar negeri. Setelah sekian pelajaran kita terima, kemudian kita dinyatakan lulus karena mendapat pemesan dari pihak perwakilan PBB, gelar pasukan dan gelar perlengkapan. Setelah itu, kita menunggu calling dari pihak PBB, kemudian datang lagi perwakilan mengecek perlengkapan yang harus dibawa, kita terbang ke daerah yang membutuhkan atau daerah yang terbagi misi PBB. Kita selalu membawa surat-surat, paspor harus lengkap, yaitu yang urus dari pihak PMPP, kemudian kita dibatuhkan vaksin, karena negara sana tidak menerima apabila kita tidak divaksin. Vaksin apa kalau boleh tahu vaksinnya, Pak? Sebentar. Itu vaksin tipoid 1, hepatitis 1, kemudian hepatitis A1, kemudian tripasel, rabies, dan anti-blue. Lumayan banyak, Pak. Ya. Ini juga saya terlibat langsung, karena saya nyuntikkan dengan tim kesehatan. Oke, setelah siapan sudah selesai, dinyatakan lulus pemeriksaan barang pribadi maupun barang satuan, kita tinggal tunggu calling keberangkatan ke terbang ke daerah yang dituju. Kemudian, itulah kita kok bisa dapat menjadi pasukan perjalanan PBB. Pak, kalau boleh tahu, Pak, itu Bapak ditunjuk atau Bapak yang sukarela mendaftar, Pak, kalau boleh tahu, Pak. Terima kasih. Itu dari satuan setempat, waktu itu saya di Kesedam 12.6 Tanjung Pura, karena saya mempunyai background kesehatan, jadi yang dibutuhkan perawat umum, kebetulan saya di situ, kemudian ditinjau dari nilai judge-nya. Jadi dinilai-nilai judge-nya memenuhi syarat, itulah saya ditunjuk untuk mengikuti seleksi. Itu masih seleksi. Prosesnya seleksi, diutus dan diseleksi. Iya. Pernah terbayang, Pak, sebelumnya Pak, akan ke Haiti dan ke Bangui, Pak? Tidak terbayang, Pak. Karena saya mengenal negara Haiti saja, baru itu. kemudian usia saya waktu itu sudah tergolong untuk operasi karena saya mau diperkan operasi di Aceh pun dulu dicoret karena ini sudah banyak tugas-tugas keluar. Jadi entah mungkin nasib saya harus menginjak ke negara luar, ya itu mungkin yang kita alami. Pak, tadi Bapak bilangkan baru pertama itu tahu Haiti, baru pertama itu tahu juga Bangui, kesannya gimana Pak waktu pertama kali sampai di sana Pak, melihat negaranya, melihat masyarakatnya, kondisi orang-orang di sana, dan mungkin terkait fasilitas kesehatan ya Pak, karena tadi Bapak juga bilang background-nya di perawat ya Pak. Oke, kita menuju ke Haiti dulu. Jadi kesan pertama saya masuk negara Haiti, sangatlah kalau karena kita terbang dari Indonesia, melihat sana juga, yang jelas sangat miris Pak, karena alamnya juga seperti itu, tanah berkabur, karena pas musim pemarau, kemudian masuk, setelah kita masuk di camp, kita melihat di kanan dengan adanya melihat masyarakat yang berperumun. setelah tiba di camp, kita langsung mendapatkan perintah dari atasan saya di waktu itu di situ, untuk melaksanakan SIMIC, atau bahasa Indonesia di sini, yaitu bakti sosial, yaitu di yayasan-yayasan di sana. Yang kami presa, bantu dokter ya, memberikan pemeriksaan kepada anak-anak balita dan ibupu menyusui, itu tidak ada yang setelahnya lulus. Dengan apa itu, kita ukur di bahu, itu garis merah semua. Kemudian mayoritas anak-anak tidak ada yang dinyatakan sehat. Namun kita sebagai pemeriksa dan pembantu dokter, sedangkan obat sudah disiapkan dari sana. Karena obat yang kita bekalkan dari Indonesia itu khusus untuk membantu atau mengubati tenaga-tenaga kita yang di sana. Kemudian suasana di sana yang kita sudah bisa menganalisa karena negara Haiti itu kita kesanakan habis gempa tahun 2010 yang dasyat. Bahkan kemarin ada dengar lagi bahwa gempa lebih besar lagi 7,2 minggu lalu. Kemudian saya di sana memang jarang hujan. Cuaca berubah-ubah yang kita temui bencana tiap saat itu badai pasir. kemudian masker di sana sangat-sangat miris karena untuk mencari hidup sangat sulit. Bahkan ada istilahnya orang sana makan tanah. Pernah kita lihat jadi tanah itu dihaluskan hilangkan akarnya dihaluskan kemudian dikasih garam sedikit kemudian daun-daunan bayam dikeringkan kemudian dimakan. Saya pikir itu bahannya sabu rupanya tanah. Itu hanya untuk menghambat kelaparan dari orang-orang sana. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk di Haiti. Terbang saya ke Afrika Tengah karena di Haiti waktu itu dinyatakan selesai kemudian ada resolusi BPP untuk Afrika Tengah kita diminta untuk intermisi. Jadi baru satu-satunya kontingen Garuda intermisi tersebut. Perjalanan dari Haiti ke Afrika separuh perjalanan separuh waktu karena saya jalan dari Indonesia menuju ke Haiti dulu 36 jam namun berhenti isi bahan bakar harinya kita total-total 36 jam. Sedangkan dari Haiti terbang ke Bangwe Afrika Tengah itu rapih 16 jam. Saya tiba di Bangwe itu misi belum dibuka. Jadi kita masih berada di penampungan sementara yang tepatnya kita dua bulan sudah berada di daerah Afrika namun misi belum dibuka. Karena misi dibuka pada tanggal 15 September 2014. Di situ sama juga daerah miskin kita informasikan daerah miskin kalau rasnya sama hitam kemudian kura makan makanan pokok di sana masih ubi jadi ubi dipanen di hutan di hutan ada yang bikin kolam dibusukkan kemudian dijemur kemudian diolah jadi makanan hanya itu saja tidak pakai itu ini tidak pakai lauk hanya ubi dikukus telah menjadi tepung selanjutnya di Afrika itu lebih miris lagi karena di Afrika itu kan Afrika jajahan Perancis notabene jadi apapun keputusan dari Perancis banyak sentita karena berlebut hasil tambang yang berlimpah ruah karena kita di bangwe misi belum dibuka kita melakukan membuat camp super camp yang tepatnya di Ibu Kota pas di samping bandara Empoku tidak mudah kita di dalam kota yang masih kacobalo kotor tidak teratur banyak perkantoran atau tanda tulis yang rusak begitu kita turun di situ banyak tenda-tenda di sekitar bandara miris kita sudah jelas di situ pasti ada yang menerima dengan ada yang tidak menerima dengan adanya datanya pasukan PBB karena pasukan dari Eropa Perancis masih ada di situ masih dominan di masyarakat sangat takut sekali apabila melihat pasukan dari Perancis dengan datangnya Indonesia ke situ kayaknya seperti mendapat siraman yang sejuk karena Indonesia ini terkenal di sana sangat pandai mengambil hati masyarakat ya memang biarpun kita capek namun kita mendapat kayak diterima dimasukkan situ demikian kita begitu masuk turun bandara hingga ke tempat penamu sementara kita selalu mengucapkan Indonesia Indonesia Garuda sambil melambatkan gelira merah putih dan dia selalu menjawab Indonesia itulah yang kami besarkan di sana kemudian lebih sedih lagi baru kurang lebih tiga bulan kita di sana ada isu yaitu kasus Ebola sebelum COVID mendatang di Indonesia di sana sudah ada COVID ada isu kasus Ebola yang notabene ditularkan lewat dengan sejarahnya ada seseorang yang sedang hamil kemudian sekeluarga itu beburu kerak kemudian makan kerak itu tidak lama orang terlalu meninggal berasur kemudian ada penelitian dari pihak yang di situ bahwa itu dinyatakan dari virus di gula yang di gula dari terpak itu kita sempat ditahan di camp hingga bulan tidak bisa keluar jadi apa yang ada di situ kita konsumsi karena pelajar nyirit takutnya nanti logistik habis tidak bisa nge-drop lagi dari pihak deroknya otomatis kita di dalam kurung tiga bulan jadi hanya kegiatan di dalam namun yang bersengkita kedua kubu ini luar biasa kalau di sini mungkin terimbangkan sekali-kali saja kalau di sana rasanya saling balas saling balas antara dua kubu kemudian dari Perancis yang ditamping jadi penengah pun justru balas dari helikopter dari atas itu yang kita kadang-kadang janganlah nyesat turun ke pihak kunjungan Garuda itu masih di penampungan kemudian kita mendapat perintah membuat super camp di samping bandara yang pokok itu juga mendapat perintangan dari makhluk setempat supaya jangan dikerjakan namun kita kan berdasarkan perintah kemudian perintah itu kan sudah tepat tapi kita juga tetap meovisasi dengan masyarakat setempat dengan bekal kita bicara sopan di sana menghormati dia akhirnya masyarakat tersebut luluh dan kita juga memberikan beberapa benda yang bisa dikonsumsi pihak masyarakat sana tapi benda itu tidak boleh yang ada labelnya UN apapun makanan barang yang ada labelnya UN tidak boleh diberikan kepada masyarakat diberikan kepada orang lain biarpun itu tukar berteran tidak boleh jadi kita memberikan dengan hasil lokal karena di sana kita dibeli roti roti produksi dari Haiti waktu itu karena intermisi kita mempersiapkan diri dari Haiti membawa roti banyak-banyak roti yang tahan lama yang kalau kita khusus rasanya tidak masuk karena rotinya yang sebesar ini seperti tongkat jadi itu yang untuk bekal kita jadi setiap kita di perjalanan harus membawa bekal roti tongkat karena intinya orang salah makan 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 kriminal sangat tinggi HIP sangat tinggi bahkan saat saya mengawal tugas ke daerah pengambilan tanah itu saya dikejar oleh anak-anak meminta sunat karena rata-rata sana anak-anak disunat karena HIP itu sangat tinggi sementara demikian Pak yang kita sampaikan baik Pak terima kasih Pak menurut sekali tadi kisahnya yang pada intinya kedua negara ini punya keprihatinan kita perihatin ya Pak atas kondisi di sana yang bermasalah miskin dan segala macamnya jadi ada satu hal yang menarik Pak soal pengguna negosiasi Pak tadi kan Bapak ada yang menceritakan bahwa konten Indonesia lebih bisa diterima di masyarakat sekitar karena bisa bernegosiasi dengan baik kalau boleh tahu proses komunikasinya tadi kan Bapak bilang ada pakai bahasa setempat dan juga bahasa istarat contohnya gimana ya Pak kalau boleh tahu Pak berkomunikasinya yang bisa membuat mereka luluh sebenarnya kita punya juru bicara ataupun juru bicara atau reparator tapi kan tidak selalu ikut karena banyak sasaran yang kita tuju jadi yang pernah kita laksanakan di sana ke yayasan yang pertama kali didampingi oleh reparator itu selanjutnya kita sudah sendiri dengan bahasa kita sendiri itu bahasa tubuh jadi bahasa tubuh misalnya kita mau meriksa mau mengadakan perasa tensi ya kita langsung bahas tubuh kita berikan alat tensi itu kemudian sudah itu matis tangan yang akan diperiksa kita kita julurkan bahasa isyarat bahasa subuh yang kita mainkan di bahasa yang universal dengan bahasa isyarat dengan gaya dan gerakan baik Pak untuk selanjutnya terkait ini Pak kondisi di sana memprihatinkan tapi saya rasa mungkin masih ada beberapa kenangan manis yang Bapak rasakan di sana kira-kira apa Pak pengalaman yang sukanya selama bertugas di dua negara itu Pak kalau boleh tahu kesan sukanya yang jelas kalau saya kesan sukanya saya bisa ke negara tersebut yang utabini negara itu sangat kekurangan seperti Etopia dulu saya dengar Etopia itu kekurangan makanan itu kan masih satu lingkup di daerah Afrika masih selalu maras kemudian Bangwe tersebut kalau saya berkesannya dia itu mas dekat sana selalu menerima dengan kita kemudian dia ingin tahu apa sih Indonesia dia ingin tahu jadi kita beritahu bahwa ini Indonesia bendera merah putih kemudian Garuda ini kemudian bahasa-bahasa yang kira-kira hari-hari kita gunakan kita ajarkan cepat tahu anak-anak itu kesannya bahwa raksana sebenarnya suka dengan Indonesia kemudian dukanya kita kadang-kadang sudah meninggalkan keluarga itu sudah lama jadi baru terasa seandainya pas hari-hari nyantai baru terasa kan dulu Android belum begitu menyebar sekarang bisa ngomongan secara langsung jadi dulu hanya pakai sekali-kali aja pakai telepon karena dulu belum begitu ambil liar Androidnya denger keluarga sakit keluarga lama tidak menelpon kita itu kita yang kadang menyesnya di situ terus ada yang sakit ada dengar ketahuan keluarga-kawan yang sakit itu ngerasnya itu orang tua yang meninggal itu ngerasnya itu kita tidak bisa kembali dengan segera karena memang perutnya sangatlah sangatlah sulit untuk kita tempuh itu demikian Pak baik Pak dari saya ini satu lagi Pak sebelum saya lempar ke audiens ada yang akan bertanya pengalaman yang paling berkesan Pak yang semakin meningkatkan cintatan air Bapak selama bertugas di dua negara itu ada kira-kira Pak oke jadi pengalaman yang berkesan yang seolah-olah ingin meningkatkan nasionalisme yaitu kita selalu menggendong atau membawa bendera selalu membawa bahasa selalu membawa burung karuda itu yang bisa meningkatkan nasionalisme di Indonesia biarpun saya kita di sana namun jiwa-jiwa Indonesia masih tetap melekat dan ini terbukti bahwa kita memang tidak bisa lepas dari Pancasila bahasa bendera dan laku Indonesia raya itu yang sangat kita bisa merasa kita dengungkan di sana laku-laku Indonesia raya itu benar-benar sudah kayak di Indonesia seolah-olah baik Pak terima kasih itu suatu pengalaman yang sangat menarik Pak banyak sekali kisah-kisahnya sebelum itu saya sampaikan dulu kesempatan kepada para audiens nih jika ada yang ingin bertanya kepada beliau atau memberikan komentar atau Pak mohon maaf Bapak yang dengan akun LVRI kalau boleh tahu namanya siapa Pak saya enggak enak nanti nyapanya LVRI aja terima kasih nama saya Rusman Hamili kebetulan satu ruangan dengan beliau beliau adalah sekretaris dan saya wakilnya nama Rusman Pak Rusman ya sama-sama Pak Rusman sudah bergabung di sini silakan teman-teman jika ada yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan atau mungkin Pak Rusman mau menambahkan cerita Pak Wasirat barangkali sambil menunggu yang lain ingin memberikan pertanyaan terima kasih kebetulan kami sama-sama dari kecerahan perdamaian dan saya juga pernah ditugaskan di Cairo tahun 78-79 nah kebetulan waktu itu saya masih mahasiswa tergabung di dalam resumen mahasiswa dan waktu itu dimintakan mahasiswa seluruh Indonesia itu untuk bergabung di pasukan PDB ini mungkin sedikit cerita mohon maaf saya mohon waktunya sebentar dari Kalimantan Barat ini saya satu-satunya dari IAIN kemudian ada 15 orang dari Untan yang menikuti tes pertama kemudian 30 orang dari APDN waktu itu 3 peguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat ini yang tergabung di dalam resumen mahasiswa dan Alhamdulillah saya satu-satunya dari IAIN Pontianak bisa bergabung di pasukan PB kemudian dari sekian banyak itu Kalbar yang lulus 6 orang yang dites seperti apa yang dikatakan Pak Wasirat tadi kami dites kesehatan fisik dan lain sebagainya kemudian tes IT dan lain sebagainya fisiko tes dan lain sebagainya kemudian lulus dari Kalbar dari sekian banyak orang 6 orang kemudian dikirim ke Lembang dites kembali dengan hal yang sama dan Alhamdulillah dari 6 orang 1 orang gugur dari APDN dan dikembalikan ke daerah dan kami 5 orang 1 orang dari AIN saya sendiri kemudian 3 orang dari Untan 1 dari IKIP 2 dari Fakultas Teknik dan 1 orang dari APDN dan kami ditugaskan di Cairo Mesir pada tahun 78 79 dan sekarang teman saya yaitu Bapak Insinyur Komala Erwan itu dosen Fakultas Teknik masih ada beliau sekarang mungkin itu sekilas cerita saya nantilah kita kalau mau membincang-bincang secara khusus terima kasih Assalamualaikum Pak Resman atas tambahan kisahnya di Cairo berasal dari resimen mahasiswa ini lebih menarik lagi kapan-kapan mungkin kita bisa janjian Pak untuk sharing-sharing lagi ya Pak siap baik silahkan teman-teman mahasiswa jika ada yang ingin bertanya kepada Pak Wasirat terkait pengalaman beliau selama di Haiti maupun di Bangui silahkan langsung di open mic saja dengan videonya dengan malu-malu Bapaknya sudah stand by disini silahkan siapa Arum atau siapa ini Anang atau Duita oh ini ada di kolom chat Pak izin bertanya dia menarik bagaimana cara Bapak bertahan dalam kondisi duka Pak selama di sana oke akan saya jawab jadi saya bertahan dalam kondisi duka yaitu kita harus banyak-banyak bersyukur berdoa karena disitu disiapkan juga yang beragama muslim ada musholak ada masjid kemudian yang masrani juga disiapkan yang hidup buddha juga disiapkan itu salah satu-satunya untuk menghilangkan rasa duka kemudian ada secara olahraga disana kalau sudah waktu kerja selesai kita dihargikan olahraga disiapkan untuk menjaga ketahanan fisik kita untuk menghilangkan rasa-rasa yang menyelimuti kita dengan kerinduan di tanah air itu yang dilaksanakan ayah dan kami kawan pontingen baik antara lain pendekatannya religius siapa bersyukur berdoa dan berolahraga fisik itu kita yang lain silahkan jangan jangan malu-malu jangan sungkan-sungkan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam silahkan nama saya Hansen Wira Yuda ingin bertanya tadi kan ada ditanya pengalaman berkesan Pak ada nggak Bapak dari dua negara ini dari Haiti atau Bangu ini ada ya pengalaman tidak mengenakan atau tidak tidak bagus gitu Pak oke terima kasih Pak terima kasih Hansen yang pengalaman berkesan bagi saya tentang dukanya yang tidak mengenakan mungkin Pak yang tidak mengenakan ini sebenarnya yang paling berkesan adalah tentang kriminal jadi disanakan kriminal sangat tinggi baik di Haiti maupun di Bangu kalau di Haiti yang berkesan tapi yang tidak mengenakan waktu saya ditunjuk untuk belanja air galon karena disana kita minumnya air olahan galon karena di Umbis tidak memenuhi standar untuk dikonsumsi hanya standar untuk mandi cuci aja jadi giliran setiap ini supaya ada perwakilan yang tertua belanja galon di kota ya biasa kalau di Indonesia dia baik menolong kita mengangkat galon kita kalau belanjakan sekali angkat sampai 50 galon 100 galon biasa itu padahal kita sudah membawa tenaga kawan kita sendiri mengangkat junjung galon tersebut tapi dia membantu kita ya tapi anehnya kita kan yang namanya dibantu akan juga akan membantu memberikan imbalan yang sepantasnya ya kan tapi justru ini jadi masalah orang sana kalau dikasih imbalan masuk kita ini ini dibagi-bagi yang rata baik bahasa isyara tapi disana enggak justru langsung dapat dibawa lari sendiri itu kesan sedih gitu jadi kita ibaratnya beli galon itu kan kumpul-kumpul patungan jadi kayaknya kalau enggak disampaikan kepada kawan yang akan datang ini akan tekor seperti saya ini belanja galon ini kemudian kalau di Afrika di Afrika kita konsumsi masih konsumsi air hujan air sumur kalian sendiri karena airnya disitu sudah cukup bagus di Afrika kesan baiknya kemudian kesan guruknya sama juga kriminal sangat tinggi pas kita di penampungan kita lengah bukan kita kondingan kita aja kondingan lain juga lengah pas parkir akinya hilang banyak hilang Aki 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 langsung diambil dia dan orang sana sudah pandai cara mencurinya dia estafet memberikan barang itu jadi Aki dilepas kirim sana kirim sana kita akan menuntut siapa kemudian kesan yang buruk lagi kalau kita mengadakan perjalanan kita mau ke daerah tempat yang dituju sudah pasti kita melewati pasar tumpah itu namanya jadi kalau kita tidak hati-hati kita mengendarai kita memperingkan supir itu agak fatal apabila kita memberikan memberi kecelakaan kepada dia bahkan dia kadang-kadang sangat-sengaja supaya saya disinggol-singgol dia karena dia selalu posisi dalam menang kita PPP ini akan selalu dipocokkan dengan harapan dia akan diganti dengan pihak PPP itu itu Pak sedihnya kalau disana berarti soal apa tadi diambil uang untuk beli galonnya dibagi-bagi gitu ya Pak yang pertama yang kedua juga Aki bisa hilang ban mobil bisa hilang dan juga banyak sekali kejadian mereka sengaja kayak ditabrak ya Pak sengaja minta ditabrak biar bisa diganti rugi itu Bang Hansen ada lagi Bang Hansen mungkin yang mau dikomentari terkait informasi dari Bapak udah cukup ya Pak terima kasih siap makasih Bang Hansen yang lain silahkan jika ada yang ingin bertanya atau berkomentar silahkan saya Duita saya mau bertanya Pak masa itu apakah pendidikan sudah berjalan pada masa itu apakah pendidikan sistem pendidikannya sudah berjalan atau masa-masa itu anak-anak belum bisa bersekolah atau bagaimana kondisi pendidikan di Haiti dan di Bangui Pak saat itu Pak gimana Pak oke yang saya lihat di Haiti pendidikan sudah mulai berjalan kalau di Haiti ini kan pendidikan berjalan tidak takut karena konsleting dengan yang buat rusuh ya karena bencana kalau di Haiti ya jadi sudah berjalan namun prasarananya sangat minim sekali makanya kita waktu berangkat itu membawa sarana kontak membawa buku alat-alat tulis dan sebagainya jadi kita langsung kita sumbahkan sumbahkan ke anak-anak tersebut kemudian kalau di Haiti di Haiti itu kan ada dua tubuh yang bertikem makanya anak-anak masih rentan dan anak-anak sekolahnya itu masih takut-takut ya antara yang muslim dengan yang non-muslim karena sana protekiannya antara muslim dan non-muslim berebut hasil tambang ya jadi yang saya alami karena saya dulu kalau sudah sholat hari Jumat itu pun saya masuk lorong-lorong seolah-olah sembunyi padahal mobil di luar itu aman-aman saja hanya masih perasaan takut saja padahal sudah aman-aman kedua berarti itu sudah tidak ada lagi saling mencurigai begitu Pak aku tidak tahu karena dengan pentingan ya kalau dengan masyarakat masih apa masih belum seenak memandang gitu Pak masih curiga kalau dengan kontingen itu masyarakat sana sudah berjampingan sudah bisa tetap aman namun biar pun aman di sana penampil tentara nahuri prajurit anggapannya tidak aman jadi kita selalu siap dengan perupaan apapun begitu Pak itu informasinya kondisi pendidikannya tidak begitu baik ya Pak secara fasilitas meskipun di Haiti sebenarnya sudah berkejalan namun karena terdampak oleh kemudian perlu bantuan sementara dibangui tadi karena masih ada konflik antar dua kompo yang bersenjata makanya kondisi pendidikannya jauh lebih terbelakang ada Duita bagaimana ada tambahan lagi mungkin pertanyaan terima kasih terima kasih Duita yang lain yang lain ada lagi silahkan saya ingin bertanya atau ada yang bersita-sita mau menjadi pasukan perdamaian juga ini anak izin bertanya Pak ya silahkan oke selamat sorry Pak Pak Wasirat saya Arum Pak dari ProDHI saya yang bertanya Pak kan Bapak kan pernah bahkan saya juga dengar cerita Bapak sangat terkesan sekali gitu ketika Bapak cerita pengalaman menjadi pasukan perdamaian PBB gitu Pak nah kan dalam menjadi pasukan tersebut kan tidak hanya tentara nasional Indonesia ya Pak mungkin dari tentara negara lain juga terlibat dalam pasukan perdamaian di Haiti dan Bangui kalau boleh tahu gimana sih Pak kesan dan kesan-kesan berkerjasama dengan tentara dari negara lain itu pertanyaan pertama sedangkan pertanyaan kedua Bapak dan teman-teman mungkin rekan-rekan dari tentara nasional di negara lain gitu Pak apa sih yang ditinggalkan kesan apa sih yang Bapak dan teman-teman tinggalkan di negara Haiti dan di negara Bangui selama menjadi pasukan perdamaian di sana dan ketika Bapak dan teman-teman melihat gimana sih sadisnya konflik yang ada di sana gitu Pak terima kasih Pak baik terima kasih Arum pertamanya bagaimana Pak kerjasama dengan tentara nasional negara lain di negara tentara tujuan Pak dan yang kedua kesan yang ditinggalkan selama di sana Oke terima kasih jadi kesan kerjasama antar kontingen yang dimaksud ya jadi kerjasama antar kontingen dengan negara kontingen-kontingen lain itu rasanya sudah saling sama-sama satu tujuan Pak jadi kesannya kita juga mengadakan olahraga bersama seadanya jam-jam tertentu kemudian kalau ada jenis-jenis yang khusus juga menunjuk kontingen lain sebagai pengamanan kita sebaik bekerja jadi sangat baik ya sangat baik baik pun kita waktu di Haiti kan bergabung dengan apa itu dengan berhasil bergabung dengan negara lain itu rata-rata siap atau senang bergabung dengan atau bergaul dengan kontingen Indonesia bahkan kita di kesehatan itu saling saling membantu apabila akan ada penyemprotan pogging nyamuk kita punya obatnya pihak Australia punya alatnya saling membantu yang kita herankan negara luar itu memang one job biarpun itu dokter dia tetap nyemprot kalau tentara kita selagi ada pemeriksaan itu yang harus kita pegang one job tapi selagi tidak ada pengemas dari pihak BBB ya kerjasama yang baik apa yang dikerjakan kawan-kawan kita kita bantu tapi kalau negara Argentina yang tadi kita masuk Argentina itu one job kalau dia megang penyemprot nyamuk ya penyemprot nyamuk kalau dia megang lab ya lab yang dikuasai kalau dia tukang tambah ban biar perempuan yang tukang tambah jadi tidak boleh membantu kalau Indonesia kerjasama pas saya orang kesehatan orang ada kerja yang perlu kita bantu kita bantu tapi melihat pengawas dari pihak BBB itu yang kita kesan dengan sesama kontingen terus yang satu apa lagi tadi Pak yang satu kesan yang Bapak tinggalkan di sana selama bertugas untuk keluarga di sana kesan yang kita tinggalkan sesama kontingen yaitu kesannya pasti terutama waktu saya bertugas di Bangwe waktu di Bangwe itu kan sebagai kontingen yang pertama Indonesia itu bahkan sebelum dibuka kita sudah berada di sana jadi otomatis kontingen yang datang kita yang meladukin India kita yang jemput di bandara kita yang mengantar dia kesasaran utama saya teringat waktu saya mengawal tentara Mesir Pakistan 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 datang sore ini malam nanti sudah ada korban dia akan mencari air sudah ada korban kemudian kita tiba-tiba diminta untuk mengawal ke daerah tujuan berhasil saya mengawal pasukan Pakistan itu saya berada di posisi depan dekat sopirnya Pakistan jadi itu sangat berkesan sekali sementara tentara sana tentara yang kita kawal tidak berani turun untuk menghalau masyarakat yang membeli kerjaan kita terpaksa turun memberi tahu masyarakat jangan menghambat kita kita tugas IPB kita yang turun itu yang berkesan tentara baik terima kasih Pak wasirat ini ada satu pertanyaan di kolom chat terkait bagaimana cara pasukan perdamaian terutama Bapak dan juga anggota lainnya melakukan pendekatan ke masyarakat Pak supaya mereka mau menerima dan bisa terbuka dengan kedatangan Bapak selain tadi misalnya Bapak ada contohkan setiap lewat selalu bawa bendera merah putih bilang Indonesia ada lagi enggak cara-cara lain yang dilakukan jadi cara lain disamping reparator atau jurubicara yang muntak langsung pada masyarakat setelah itu kita juga turun nantinya kita tetap pakai bahasa tubuh karena pakai bahasa Inggris pun sana juga tidak memahami karena bahasa daerah bahasa daerah setempat jadi kita coba kita juga maju siap karena di aplikasi itu masih level 7 jadi level 7 itu kita masih diberi atau masih diizinkan untuk membalas timbakan apabila timbakan dari pihak masyarakat mengancam jiwa kita level 7 itu level 7 jadi kita siap namun kita juga dengan cara yang pernah saya sampaikan itu saya orang Indonesia mirah putih tujuan saya kesini baik akan dekat Bapak padahal kalau kita lihat di samping kendaraan yang kita lalui itu sangat luar biasa masih bisa dikenan anak-anak sudah mententeng senjata sedangkan kita di situ sebenarnya tidak dijentak untuk menembak namun kita tetap pakai ilmu kita Indonesia murah senyum kibarkan bedara merah putih garuda garuda dan intinya kita tetap selalu berdoa hanya Allah yang menolong kita demikian Pak baik terima kasih Pak atas tambahan informasinya dari subscribe masih ada pertanyaan silahkan belum ada Pak sambil menunggu pernah lihat Haiti atau Bangui saat sekarang Pak pernah lihat mungkin videonya terkini atau lihat diberita oke ada yang dirindukan enggak Pak dari sana ada yang Bapak mungkin berenangnya gimana jelas yang namanya di sana tinggal bukan hanya hitungan hari minggu tapi hampir tahun ya pasti rasa ingin ke sana ada sangat ada tapi yang saya memberikan di perjalanan di perjalanan pasti enggak mampu saya di perjalanan secara gitu itu apa Pak yang paling bikin terkenang Pak kalau sekarang ditanya Pak Wasirat disuruh mengenang Haiti atau Bangui apa Pak misalnya mungkin makanannya atau ada tempat tertentu Pak yang buat jadi terkenang untuk di Afrika sampai sekarang masih terkenang saya ada yang sangat jujur sekali Pak saya motong baju baju sembayang itu sudah 3 bulan saya ambil karena belum ada waktu setelah saya ambil saya hanya nunjukkan foto langsung dicarikan langsung uang itu pun kembalikan dikembalikan itu sangat jujur orang sana kalau makanan rasa tidak ada karena kita tidak makan makanan lokal di sana karena memang rasanya tidak masuk karena di sana rayap dimakan ulat dimakan semut dimakan jadi rasanya tidak ada yang bisa naikin orang sana sedangkan kopi saja kita pembina kopi tidak berani membeli di pasar karena kopinya luar biasa campur debu ijen pak baik pak ini ada satu pertanyaan nih pak di kolom chat jika bapak diberikan kesempatan untuk mengubah situasi dan kondisi di dua negara tersebut kira-kira apa yang ingin bapak ubah pak ijen pak karena tadi agak jatuh nih pertanyaannya iya pak jika bapak diberi kesempatan untuk mengubah kondisi yang ada di dua negara itu pak apa yang ingin bapak ubah apa yang mau ubah saya diberi kesempatan dan ada dukungan yang luar biasa mungkin yang akan saya rupah pula hidup untuk menuju sehat pak karena saya berkurnya kesihatan itu intinya kemudian menuju sehat hindari pergaluan bebas karena jana HIV terlalu tinggi itu yang saya gemburkan kesehatan kemudian jauh pulang makan minuman keras kemudian makan yang tidak layaknya dimakan itu yang akan kita ubah kalau ada kesempatan dan ada biaya terima kasih terkait pola hidup yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakatnya di kolom chat ada link untuk absen bagi para peserta yang hadir di acara sore kali ini dan jika ada yang masih ingin bertanya saya masih berikan kesempatan satu sampai dua pertanyaan masih ada waktu kurang lebih 15 menit insyaallah silahkan mungkin yang di luar ingin bertanya atau teman saya Pak Rusman ingin menambahkan pengalaman Pak Rusman silahkan Pak Rusman masih ada waktu kita Pak Rusman ngobrol-ngobrol sebentar silahkan Pak Rusman terima kasih karena pertama tentunya karena masa tugas beliau dengan saya ini berbeda itu ceritanya berbeda gitu kan beliau tugasnya itu kan di daerah Haiti dan Bangun sedangkan saya tugasnya dan beliau waktu itu memang untuk pengamanan untuk pengamanan sedangkan kami tugasnya itu kan berbeda hanya sebagai memang pengamanan tapi tidak pengamanan untuk perang karena pengamanan kami waktu itu lah pengamanan perjanjian Tendepit antara Mesir dengan Israel itu waktu ditandatangani oleh Mesir dan Israel jadi kita hanya untuk sebagai pasukan penyangga menjaga perdamaian tersebut tidak cuma medannya saja medan pertempuran karena kita waktu itu ya ditempatkan di tempat yang penuh dengan ranjau ladang ranjau sehingga harus banyak berhati-hati karena pasukan sebelumnya itu pernah terkena ranjau sehingga kita harus berhati-hati untuk penempatan dan kita tidak berhubungan langsung dengan masyarakat karena kita ditempatkan di daerah Gurung Sinai dan tidak pernah bertemu masyarakat kecuali kalau kita belanja ke tempat-tempat tertentu atau ada pesiar itu saja mungkin yang saya tambahkan tentunya nanti kita perlu pertemuan khusus untuk menceritakan ini karena panjang lebar harus kita ceritakan benar Pak ini menarik sekali terkait kondisi Israel Palestina bisa dibilang Pak Rusman ini pelaku sejarah yang memberhentikan perang enam harinya negara Arab dengan Israel jadi menarik nanti teman-teman kau Mahi boleh kita adakan lagi mungkin satu kali lagi untuk mengundang Pak Rusman pengalamannya pasti ceritanya akan menarik juga selain kalau tadi kan kondisinya Pak di negara-negara berkonflik bencana ini juga terkait kasus di HI yang sering kalian diskusikan di kelas Israel Palestina perang negara-negara Arab ini pelaku sejarahnya ada di sini bisa langsung dikontak setelah ini terakhir ini mungkin ada pertanyaan sekaligus juga sejalan dengan pertanyaan saya yang terakhir dari William Herbert Pak dari Pak Wasirat dan mungkin nanti sekalian boleh juga ditambahkan oleh Pak Rusman apa pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan pengalaman Bapak-Bapak melihat negara orang lain yang berkonflik memiliki masalah baik akibat bencana maupun akibat konflik antar kelompok bersenjatanya supaya ada referensi untuk pembenahan bagi masyarakat kita supaya tidak terjadi nasib yang sama Pak karena kan kita juga tahu beberapa tahun terakhir kayaknya gesekan antar masyarakat juga makin tinggi belum lagi yang sekarang masalah kelompok COVID dan anti-COVID juga makin tinggi belum lagi ada kasus beberapa kali di Papua dan segala macam apa-apa pesan yang bisa Bapak-Bapak sampaikan kepada masyarakat Indonesia supaya tidak mengulangi kisah buruk mereka terima kasih yang diamanahkan yang diamanahkan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai dan semangat uang 45 kepada generasi muda tentunya pesan-pesan kami ya pertama adalah bahwa negara atau NKR ini adalah milik generasi muda sudah bukan milik kami lagi untuk itu timbulkan rasa memiliki atas negara ini karena tanpa ini negara kita akan hilang kemudian setelah timbulkan rasa memiliki rasa mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini karena kita lihat maaf-maaf saya bicara di sini kalau kita bicara masalah apakah kita sudah terbebas dari penjajahan Belanda saya kira belum karena paham-paham dari Belanda sampai saat ini masih masih berada di tengah-tengah masyarakat kita apa itu yaitu saling adu domba antara suku sesama suku antara agama antara ya macam-macam lah sehingga kita diadu domba seperti itu ini akan kalau kita kembali kepada sejarah zaman dahulu ini akan paham-paham semangat dari Belanda yang untuk memencah belah negara politik Indonesia ini namun semangat daripada pejuang-pejuang kita mereka bersatu tanpa melihat siapa dia apakah suku Madura suku Melayu suku Jawa yang kita kenal dengan Nyong Ambon Nyong Salepe lain sebagainya dari sebagainya nah inilah pesan-pesan kami untuk generasi muda bahwa kalian punya suatu tugas yang sangat berat sekarang ini untuk menjaga kesatuan dan persatuan saya kira itu mungkin sepintas selalu pesan-pesan dari kami dari pesan-pesan pejuang kita untuk generasi muda Kalimantan Barat khususnya Indonesia pada umumnya terima kasih terima kasih Pak Rusman Pak Wasirat ada yang mau ditambahkan Pak sudah cukup mantap Pak Rusman terima kasih terima kasih Pak seperti yang dipesankan juga oleh Bung Karno dulu ya Pak bahwa mungkin masa kami ini yang dilawan lebih berat itu melawan diri sendiri melawan bangsa sendiri yang saling gontok-gontokan seperti yang kita lihat sekarang mudah-mudahan apa yang beliau-beliau pesankan ini bisa kita jalankan dengan baik karena tadi benar sekali ya Pak Rusman NKRI sekarang di tangannya generasi saya ke bawah mungkin ke depan ya kami-kami inilah yang akan ber aktivitas membawa nama bangsa menyatukan kembali apa ya sekat-sekat yang tersendat supaya lebih baik lagi seperti yang juga kita pelajari di studi HI salah satunya jika ingin meningkatkan rasa atau rasa identitas nasional salah satunya itu dengan mengingat sejarah dengan berdialog dengan beliau-beliau ini menciptakan pengalamannya itu juga jadi salah satu momentum bagaimana kita mengenal kembali bangsa kita negara kita yang mungkin kalau tidak ada momen ini kita tidak tahu ternyata ada Pak Rusman yang ke Cairo yang juga berkontribusi di implementasi Camp David dan ada Pak Wasirat yang juga ke Haiti dan juga ke Bangui dan mungkin juga diantara teman-teman disini ada yang baru pertama kali dengar negara Bangui saya juga awalnya jujur pas dengar Bangui langsung cari-cari tahu ini dimana negaranya jadi informasi yang sangat menarik bagi kami lain waktu mungkin kami izin Pak boleh diundang lagi di sesi diskusi yang lain terkait pengalaman bersejarah atau bagaimana kita tadi menyambung estafet menjaga NKRI-nya Pak terima kasih banyak waktu dan kesempatannya Pak saya Aditya Darmonsudagung mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dari penitia apa ada yang mau ditayangkan untuk sertifikat atau langsung dikirimkan saja oh ya ini secara simbolis kami serahkan sertifikat apresiasinya dari teman-teman penitia ucupan terima kasih kepada Bapak dan secara simbolis juga Pak Rusman yang sudah membantu menambahkan informasi lain kali Pak kami akan coba kontak lagi untuk menyesuaikan jadwal Bapak supaya bisa diundang lagi terima kasih nanti file-nya akan saya kirim ke Whatsapp Pak terima kasih banyak Pak untuk menutup acara ini kita akan ada sesi foto bersama mohon teman-teman bisa mengaktifkan fotonya oke dari penitia apa ada yang menghitung atau saya yang hitung oke sudah siap semuanya pasang poster terganteng oke 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 Rezki yang hitung atau saya yang hitung berapa yang hitung Pak oke saya yang hitung ya oke bener-bener sudah siap semua kita hitung berapa layar iki dua layar oke dua layar oke untuk layar yang pertama satu dua tiga oke oke untuk layar yang kedua satu dua tiga oke oke baik terima kasih banyak atas atensinya Pak Wasiret ya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak kepada kami teman-teman di HIN untan dan lain waktu kita bisa diskusi lagi Pak dengan tema tema lain selamat Pak Jumang baik Pak insya Allah Pak terima kasih baik dengan demikian kita akhiri acara ini dengan berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing berdoa dipersilakan amin terima kasih atas segala perhatiannya semoga diskusi kita memberikan manfaat insya Allah ini juga akan ditayangkan di Youtube-nya teman-teman Komahi nanti kita akan kirimkan juga ke Pak Wasiret dan juga ke Pak Resmen dan bisa jadi bahan untuk diskusi lebih lanjut terima kasih Bapak saya bawa Bapak dan teman-teman sekalian selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Merdeka Pak Terima kasih banyak Pak Merdeka Pak Terima kasih Pak Rusman Insya Allah nanti kita kontak ya Pak Saya kontak lewat Pak Wasirat ya Pak Minta kontaknya Pak Siap Oke terima kasih Terima kasih banyak Pak Oke Terima kasih banyak semuanya Saya izin left ya Baik Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih